Selamat datang teman-teman. Hari ini, kita akan memulai perjalanan ke arah lebih baik, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tujuan hidup kita. Dan di atas segalanya, kita akan belajar mengapa dengan Start With Why adalah kunci untuk kesuksesan dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup kita. Hari ini, kita akan mengintip ke dalam halaman-halaman sebuah buku yang telah mengubah pandangan banyak orang tentang cara kita memandang dunia dan tujuan kita di dalamnya. Buku itu berjudul Start With Why, karya Simon Sinek, sebuah karya monumental menggugah dan menginspirasi. Namun, sebelum kita memulai perjalanan ini, mari kita mencari tahu apa arti sebenarnya dari Start With Why, mengapa ini penting, dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bersiaplah untuk menjelajahi konsep-konsep mendalam yang akan membawa kita pada pengertian yang lebih besar tentang diri kita, tujuan kita, dan bagaimana kita bisa mencapainya. Mari kita mulai. Sekarang, mari kita masuk ke dalam esensi dari konsep Why atau Mengapa. Mengapa kita perlu memahami alasan dibalik setiap tindakan atau keputusan yang kita buat. Pertanyaan ini, meskipun sederhana, membawa kita ke dalam medan yang luas dan mendalam tentang makna dan tujuan kita dalam hidup. Pada dasarnya, Why mendorong kita untuk mengetahui tujuan dibalik apa yang kita lakukan, bukan hanya tentang apa yang kita lakukan atau bagaimana kita melakukannya, tetapi mengapa kita melakukannya. Ini adalah pangkal segala hal, akar dari motivasi dan inspirasi kita. Contoh sederhana adalah ketika seorang bertanya, Mengapa Anda melakukan pekerjaan yang Anda lakukan? Jawabannya bukan sekedar tentang pekerjaan itu sendiri, melainkan tentang apa yang mendorong seseorang untuk memilih jalur tersebut. Apakah itu untuk memberi dampak kepada dunia, mencapai keberhasilan finansial, atau menuju panggilan batin mereka? Ketika kita mulai memahami mengapa kita melakukan sesuatu, kita dapat menemukan makna yang lebih dalam dalam tindakan kita. Ini memberi kita arah yang lebih jelas, dan membuat kita lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Jadi, mari kita telusuri bersama-sama ke dalam kekuatan dari pertanyaan seterhana, Why? Dan bagaimana menjawabnya bisa menjadi langkah awal yang kuat dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan menjelajahi konsep yang mendasar dan kuat dalam buku Start with Why karya Simon Sinek, yang dikenal sebagai Golden Circle. Konsep ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengarahkan tindakan kita. Golden Circle terdiri dari tiga bagian, Why, How, and What. Why berada di pusat, dikelilingi oleh How, kemudian What. Ketika sebagian besar orang atau organisasi beroperasi dari luar ke dalam, dimulai dari What, dan bertanya kemudian How and Why, yang berbeda dengan pendekatan yang paling sukses, mereka yang memalai dengan Why. Why mewakili tujuan atau alasan dibalik asistensi kita. Itu adalah inti dari apa yang kita percayai dan mengapa kita bangun setiap hari. How menggambarkan proses atau tindakan yang kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut, sementara What adalah produk atau layanan konkret yang kita hasilkan sebagai hasil dari tindakan tersebut. Sebagai contoh, mari kita lihat Apple. Mereka tidak hanya menjual komputer dan teknologi, mereka mulai dengan Why. Why mereka adalah untuk menantang status quo dan berpikir out of the box. Kemudian mereka menjelaskan cara mereka melakukannya dengan merancang produk yang mudah digunakan dan berbeda. Akhirnya, mereka menjual apa yang mereka hasilkan, perangkat keras dan perangkat lenak yang inovatif. Melalui Golden Circle, Simon Sinek menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita memulai dengan Why, kita berkomunikasi secara lebih kuat dan autentik. Ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya, yang membuat kita menonjol dan menarik orang lain yang memiliki nalai dan tujuan yang serupa. Seperti halnya saya dalam membuat video ini, itu karena saya sempat gagal dalam suatu hal, dikarenakan kurangnya ilmu. Maka saya mulai menambah ilmu, salah satunya dengan banyak membaca buku. Daripada apa yang saya pelajari hanya bermanfaat untuk diri sendiri, mengapa tidak saya share kepada siapapun yang membutuhkan? Jadi, mari kita telah lebih dalam tentang Golden Circle dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar dan memenuhi tujuan kita dengan lebih bermakna. Sekarang, kita akan menelusuri mengapa pertanyaan sederhana why. Sangat penting dalam perjalanan kita menuju safe improvement dan pencapaian tujuan yang bermakna. Mengapa kita harus peduli tentang alasan dibalik apa yang kita lakukan. Pertama-tama, memahami mengapa kita melakukan sesuatu memberi kita fokus yang lebih besar. Ketika kita memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan kita, kita lebih mungkin untuk bergerak maju dengan tekad dan kegigihan. Tanpa mengaruti mengapa kita melakukan sesuatu, tindakan kita bisa menjadi tanpa arah dan mudah terpengaruh oleh distraksi. Kemudian, why membangun koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Ketika kita berbagi alasan yang mendalam dibalik tindakan kita, kita mengundang orang lain untuk merespon dengan cara yang lebih pribadi. Ini menciptakan hubungan yang lebih otentik dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk kolaborasi dengan dukungan tim. Selain itu, memulai dengan why juga membantu kita mengatasi rintangan dan tantangan yang muncul dalam perjalanan kita. Ketika kita memiliki motivasi yang kuat dan jelas dibalik apa yang kita lakukan, kita lebih mampu bertahan dan beradaptasi ketika menghadapi kesulitan. Ini adalah sumber kekuatan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi cobaan hidup. Terakhir, tetapi tak kalah penting. Mengapa why penting? Karena itu membantu kita mencapai kepuasan dan pemunahan pribadi yang lebih besar. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang mendalam, kita merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup kita setara keseluruhan. Ini adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Jadi, mari kita terus mengeksplorasi dan memahami mengapa why penting dalam hidup kita. Dengan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alasan dibalik tindakan kita, kita dapat menciptakan hidup yang lebih bermakna, memenuhi potensi kita, dan memberikan dampak positif yang lebih besar kepada dunia di sekitar kita. Dan itulah akhir dari perselangan kita hari ini. Melalui eksplorasi yang mendalam tentang konsep why dan golden circle dalam buku Start with Why oleh Simon Sinek, kita telah membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tujuan hidup kita. Dalam dunia yang seringkali sibuk dan penuh dengan distraksi, penting bagi kita untuk kembali ke inti dari apa yang kita lakukan. Dengan memulai dengan why, kita membangun fondasi yang kokoh untuk pencapaian kita, baik itu dalam karir, kepemimpinan, atau kehidupan pribadi. Saya harap bahwa melalui video ini, Anda telah mendapatkan wawasan baru dan inspirasi untuk memulai menggali lebih dalam tentang mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Ingatlah, bahwa setiap langkah kecil menuju pemahaman yang lebih besar tentang diri kita, membawa kita lebih dekat kepada pemenuhan diri dan pencapaian tujuan kita. Jadi, mari kita terus menjalani hidup dengan keberanian dan tekad untuk menggali lebih dalam, menemukan makna yang lebih dalam, dan memulai setiap tindakan kita dengan why yang jelas dan kuat. Terima kasih telah menyertai saya dalam perjalanan ini. Mari kita bersama-sama menerangi dunia dengan makna dan tujuan kita sendiri. Sampai jumpa dan selamat memulai dengan why. Start with why. Terima kasih telah menonton!